Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Dolor anak desa jangan lupa tinggalkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya dan juga channel pompaidram bb50 oke lagi lor Hah sekarang ini baru datang baru datang di songgon lagi lor di Banyuwangi lagi nih Alhamdulillah kepasang-pasang pompa hidram kedua kalinya ini bersama-sama rekan kerja Cak Imam dan juga Cak coba ini nih kita istirahat dulu lor di nah disini tempat kerjanya nanti kita pasang bahannya kita bawa dulu untuk perakitannya lor ukuran 4 inci dibawa ke markas perakitan lor untuk pemesanan atau tanya-tanya bisa hubungi kontak WA saya saya taruh di bawah ini dan juga saya taruh di deskripsi ini pemasangan di bayu lor songgon rencananya buat penyiraman durian ya duriannya kayak gini lor ini sudah banyak yang dipotong buahnya lor soalnya pohonnya kecil tapi buahnya lebat entah durian apa ini lor ya penting saya cuma bagian mengaliri pipa kayak gitu lor ya sekarang mulai perakitan saya keluarkan dulu barang-barangnya nah langsung kita rakit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahan-bahan sudah terkumpul semua tinggal perakitan lor ya jadi untuk cara lengkap pembuatannya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya cara pembuatan bapak idram 4 in itu sudah lengkap ini peralatannya tinggal kita rakit terlebih dahulu pemotongan pipanya nanti kita rakit nah ini dipotong dulu pipanya lor ya ini pipa untuk tabung panjang 2 meter sisa yang satu lonceng kemarin kalau sisanya nggak sampai 2 meter karena ada sambungannya ada sopnya jadi kita buang dulu sopnya terus baru nanti kita sambung ini yang 4 biji yang 4 in buat sambungan T terus L itu ada 7 biji panjang 16 cm jadi sisi kanan 6 8 sisi kiri 8 jadi maksudnya itu 8 8 16 cm jadi kita potong dulu ini saya potong dulu baru nanti langsung juga pemasangan lor ya wah itu lor tebal lor berci kaw hampir ini tebalnya 6 mili 6 mili ya yang kata nah sekarang bagian ujungnya kita buat seperti ini untuk nanti masuknya itu di disini lor ya alright what's upampu you seriously all right all right what's up to you see Terima kasih telah menonton 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 traumatic Tidak menonton kalau nunggu agak kering baru kita uji coba nantinya nah ini pipa yang kemarin sudah dilim tinggal pengeliman bagian bagian pompa ukuran 4 in itu tabungnya kurang 6 in ini panjang input 20 meter menggunakan pipa ruci kaw peran patin rencana inputnya ini panjang 20 meter lor dari sana sampai sana lor ini penyambungan ke badan pompa oke lor ini ini penggalian pipa input ya agar lebih kuat lagi ini digali 30 cm-40 cm disana nanti untuk mencapai target kemiringan 1 meter dari input sana menuju ke tanah disana buat lubang kotak dulu buat fondasi pengecoran badan pompa nanti ini pipanya ditaruh baru dipendem lor ya dikubur nanti pipanya ini pipanya sudah ditanam sampai kesana ini kita pasang dulu tabung eh hampanya tabung hampanya kita pasang kita pasang terlebih dahulu lor kita pasang turut makan kita pasang sebelumnya kita pasang moment kita pasang selamat menikmati proses fondasi lor ya jadi cor sama fondasi sama saja sama kuatnya yang penting nanti yang penting nanti semennya harus banyak semen apa aja yang penting banyak lor ini satu argo pasir satu argo semen oh iya pasir satu sak semen setengah bal jadi satu argo ya semen satu bal lor mantul kuat nah ini proses penyemenan oke saya skidul lor karena masih sibuk lor ya nanti saya rekam kelanjutannya gimana oke lor ini selesai pemasangan sudah saya cor juga atau kayak fondasi lor sistem fondasi jadi batu campur semen itu sama saja kuat yang penting semennya banyak lor ya ini habis dua karung ukuran satu meter kedalaman lima puluh senti dua karung setengah lor dua karung jadi tampilan seperti ini outputnya kesana tiga ratus meteran nanti ini masih dicor nunggu 15 hari itu bisa digunakan jadi posisi inputnya berada di atas sana tadi panjang pipa 20 meter kurang panjang ditambah ini inputnya 25 meteran inputnya 25 meteran dengan elevasi 1 meter lor ya lor jadi itu saja dari sedikit video kali ini pemasangan pompa hidram di bayu lor songgon banyu wangi jikalau video ini sedikit bermanfaat atau berguna jangan lupa tinggalkan subrek subrek lor ya nah ini akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati